Oke kita lanjutkan Untuk mengaktifkan login di asastudio.url.ph Setelah mencoba-coba Ternyata Saya bisa mengaktifkan sendiri tanpa Bantuan Admin Dan Sebenarnya sudah ada Informasinya di PHB Info Dan saya akan melakukan Sesuatu yang sederhana Seperti ini Saya membuka di index Di admin saya buka index Lalu di bagian pertama Oke saya Saya non aktifkan ini Saya matikan Lalu Saya memberikan Jika Jika post login Oke disini Saya akan membuat fungsi Random Untuk menyimpan Session Saya membuat fungsi Random dan Dollar Mungkin Session Random Session acak mungkin Biar Biar enak Dan di sistem acak Saya memberikan MD5 Oke Dan MD5 Supaya diajak lagi Intinya seperti itu Dan saya menggunakan Run Di run Saya memberikan 0 0 0 0 0 0 0 Semacam itu Dan koma Berapa ini 1 2 3 6 9 Saya memberikan 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Di randomnya Saya memberikan Seperti itu Dan Saya tambah Untuk MD5 nya Saya tambahkan Dengan Dot Dan Saya memberikan Beberapa Kode Acak Mungkin Seperti itu Oke Ini Untuk Session Acaknya Jika Tombol login Diklik Saya akan Memberikan Session Acak Dan disini Saya memberikan Oke Bukan Seperti itu Oke Sepertinya Ini Tadi Tidak berfungsi Saya coba Coba Disini Tidak berfungsi Saya hapus Dan Oke Saya akan Memberikan Ini Di Di atas Di Mungkin Disini Saya memberikan Session Acak Disini Lalu Saya Memberikan Informasi Ke Form Saya memberikan Di action Di action Ini saya Rubah Saya memberikan Tanda tanya Dan Saya memberikan Ini Kita membutuhkan Identifikasi Ini Saya copy Lalu Base Dan disini Sama dengan Disama dengan Saya memberikan PHP Tanda tanya Lalu PHP Dan Eho Di Eho Saya memberikan Dollar Session Ajak Oke Seperti itu Dan Titik koma Saya memberikan Disini Dan sekarang Otomatis Fungsi login Saya akan Berfungsi Jika saya Simpan Dan Saya menuju Kesini Yes Oke Seperti itu Dan Jika saya Menuju Kesini Saya Reload Oke Dan saya Memberikan Ini Dan Saya sudah Mempunyai Session ID Seperti ini Di atas Dan Oke Saya mau Memberikan Password Mungkin saya Keliru Di password Oke Saya ulang Lagi Dan Paste Password Masuk Oke Saya sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Jika Saya Reload Karena Fungsi Headernya Tidak Berfungsi Disini Oh Oke Saya Coba Menggunakan Ini Jika Saya Reload Dan Saya Masukkan Lagi Oke Disini Saya Sudah Berhasil Dengan Kode Itu Di Mozilla Firefox Saya Tidak Tahu Persis Di Chrome Kenapa Tidak Berhasil Atau Saya Butuh Memberikan Setting Oke Dengan Cara Seperti Itu Saya Sudah Bisa Login Dan Logout Disini Ada Logout Jika Saya Mau Login Lagi Saya Tinggal Menghapus Dan Ini Sudah Sukses Di Mozilla Firefox Oke Saya Sudah Mempunyai Session ID Jika Saya Enter Maka Saya Akan Mendapatkan Ini Dan Pasang Iklan Saya Sudah Mempunyai Menu Menu Yang Sudah Ada Oke Jika Saya Menambahkan Polling Mungkin Oke Saya Berikan Seperti Ini Tambah Pertanyaan Oke Saya Sudah Mempunyai Pertanyaan Dan Jika Saya Menuju Ke Ke Sini Maka Saya Akan Mendapatkan Pertanyaan Pada Polling Oke Saya Belum Mengedit Saya Klik Edit Disini Dan Pilih Aktif Simpan Oke Seperti Itu Dan Saya Harus Mereload Lagi Untuk Menampilkan Itu Karena Fungsi Heidernya Tidak Berfungsi Disini Dan Sekarang Bisa Saya Reload Di Tampilan Depan Maka Akan Ada Bagaimana Tutorial Dari Asa Studio Menurut Anda Seperti Itu Oke Dan Saya Sudah Mempunyai Tampilan Semacam Ini Oke Mungkin Seperti Ini Tip Trick Untuk Membuat Login Di Di ID Hostinger Dan Jika Anda Mempunyai Kesulitan Silahkan Hubungi Admin Sekali Lagi Jika Anda Memiliki Kesulitan Atau Kendala Apapun Itu Silahkan Hubungi Admin Oke Sampai Jumpa Di Materi-materi Selanjutnya Salam Selamat Selamat